But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares Hello, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Benarkah ada mobil baru sekelas Land Rover dijual dengan harga murah? Ya, ternyata memang benar ada lho guys Mobil baru yang satu ini lahir dari pabrikan asal Cina yaitu Cherry Kabarnya, Cherry bakalan merilis mobil barunya di akhir tahun 2023 ini Kira-kira apa ya nama mobil baru ini? Dan seperti apa spesifikasinya? Langsung saja intip di sini Ini dia, mobil baru berkelas Land Rover harga cuma 200 jutaan Cocok Kalangan Anak Muda Jetur sendiri merupakan salah satu merek SUV di bawah Cherry Automobile Membuat mobil baru bergaya yang ditujukan untuk kalangan anak muda Jetur sendiri saat ini mulai berkembang pesat Merek mobil baru ini bahkan menjual 13 SUV berbeda sekarang Termasuk satu-satunya yang sepedohnya bertenaga listrik Namun mereka seluruh mobil baru yang agak konvensional Terkecuali mobil baru Jetur Dasheng yang baru diluncurkan Hal ini tentunya membuat Jetur paling keren dan dengan ekstensi Cherry paling keren Kecuali mungkin untuk Cherry QQ Mi Interior Mobil baru Jetur Traveler terlihat liar Branding Jetur pada grill sangat keren Lampu depan terdiri dari 6 unit LED terpisah dan memiliki lampu tambahan di bumper Pilarnya dicat hitam, suarna dengan bumper dan lengkungan roda Cermin besar terlihat cukup kokoh untuk bertahan dari benturan Jetur Traveler terlihat liar Branding Jetur pada grill sangat keren Lampu depan terdiri dari 6 unit LED terpisah dan memiliki lampu tambahan di bumper Pilarnya dicat hitam, suarna dengan bumper dan lengkungan roda Cermin besar terlihat cukup kokoh untuk bertahan dari benturan Dan yang terbaik ada setang di kap mesin, tepat di depan pilar A Terinspirasi oleh mobil rally jarak jauh dan bekerja dengan sangat baik Rail atap tinggi di atap dan bila samping di bawah pintu Ada penutup roda cadangan di bagian belakang, pintu belakang berengsel di sebelah kanan Jetur akan menawarkan varian Traveler 5 dan 7 kursi Pilihan mesin Traveler akan tersedia dengan powertrain bensin dan PHEV Akan ada 2 pilihan bensin Gearbox kopling ganda 1.6T plus 7 Kecepatan dan transmisi otomatis 2.0 2.0T plus 8 kecepatan Versi hybrid plug-in akan menggunakan mesin 1.5 liter turbo charge dan motor listrik Semua versi mendapatkan penggerak 4 roda Setir dengan logo GTC Tour Berbentuk oval dengan bagian bawah yang rata 2 jari-jari utama dan 2 yang lebih kecil Roda berisi banyak tombol Ventilasi udara di sebelah kiri hampir terlalu besar Layar kontrol pusat mengambang juga besar Tapi di China, layar tidak pernah terlalu besar Terobongan tengah dengan pemilih roda gigi dan pemilih mode penggerak Ada pegangan di bawah tumpukan tengah Di antara pegangan ada bentalan pengisi daya nirkabok Joknya terlihat bagus dalam warna hijau dengan campuran kulit dan shield Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video otomotif terbaru dan terupdate dari kami di sini Pre-order Jari resmi mengumumkan kepada konsumen yang menarik dan tertarik Dengan model SUV G Tour Traveler Sudah bisa melakukan pre-order pada 24 Agustus 2023 Terkait harga yang ditawarkan konsumen harus menyiapkan dana senilai 18.000 USD Atau setara dengan 270 jutaan Setelah konsumen melakukan pra-pembesanan tersebut Untuk pengirimannya sendiri baru akan dilakukan pada September 2023 Dimensi SUV dengan gaya off-road yang begitu kental ini memang menarik perhatian Dilihat dari bentuknya, desain yang ditampilkan menyerupai Land Rover Dimana bagian samping dan belakangnya dibuat begitu dinamis Dimensinya sendiri SUV G Tour Traveler ini dibekali dengan panjang 4785 mm Lebar 2006 mm dan tinggi 1800 mm Serta wheelbase 2800 mm Untuk memberikan kesan adventure yang kuat, styling pun Dibuat dengan mengadopsi kaki-kaki yang jenjang dimana model ini dibekali dengan velg berukuran 18 inci atau 20 inci Jenama otomotif asal Tiongkok ini menawarkan SUV G Tour Traveler dalam dua varian Yakni pembakaran internal atau ICE serta PHEV Untuk versi ICE, pabrikan ini menawarkan spesifikasi mesin 1.5T ditambah dengan transmisi 7 speeds DCT Serta sistem penggerak roda depan dan mesin 2.0T atau 2.0T dengan transmisi 8AT yang dilengkapi dengan sistem penggerak 4 roda Untuk tenaganya, pada mesin 1.5T dikatakan semburannya mampu memproduksi 181 TK Sementara pada mesin 2.0T, tenaganya mampu mencapai 250 TK dengan torsi puncak 390 Nm Varian Hybrid Sementara itu pada varian hybrid telah dibekali dengan mesin 1.5T turbo charge dan motor listrik serta transmisi DHT 3 percepatan Berdasarkan klaim internal, untuk varian PHEV diklaim mampu mencapai jarak yang komprehensif Karena mampu melahap hingga 1000 km Selain menampilkan visual yang maskulin pada bagian eksterior Di kabinnya model ini juga hadir dengan esensi modern yang begitu kuat Hal ini terlihat dari penggunaan panel full LCD berukuran 10,25 inci Dan layar kontrol pusat berukuran 15,6 inci Yang dibekali dengan chip Qualcomm Snapdragon 8155 built-in Harga Jitur traveler akan memulai debutnya di Shanghai Auto Show bulan depan Dengan pelencuran di pasar mobil China pada bulan Mei Mobil ini akan dijual mulai dari 149.800 hingga 206.800 ribu RMB Atau 21.512 sampai 29.698 USD Atau setara 326,6 juta sampai 451,5 jutaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!